a few moments later all right welcome back to rf best gamer the best combo and scenery in this planet like legorius venus bumi neptunus pluto ah jangan banyak pacot langsung aja ke inginnya aja ads jangan lupa klik tombol like and subscribe buruan sekarang come on welcome back to rf best gamer the best combo and scenery this planet oke masih di magic chest mobile Legends lagi guys oke disini kita ambil Kagura ya Ratu Umbrella ya atau Ratu payung Oke kita langsung naik level ya Nah disini ada hero cost 3 guys land slot ya kita langsung ambil oh ya by the way kita hari ini pakai commander valet skill 2 guys kita akan buat gameplay ya valet skill 2 terbaru setelah di nerf ya jadi cooldownnya 10 ronde ya jadi kalau saya ya biasa nyolapnya 2 hero harga 3 gold guys jadi setelah kalian apa ya mendapatkan hero langsung aja naikin level keempat nah otomatis disitu dapat hero harga 3 gold ya kalian ambil jadi yang dirubah itu 2 hero harga 3 gold dan 1 hero harga 1 gold kita langsung kita langsung rubah aja ya di ronde awal guys nah disini kalian cukup apa ya memperkuat teamfight kalian ya yaitu dengan menyalakan sinergi-sinergi pada hero cost 4 ya atau hero harga hero tertinggi guys disini kita kan ada hayabusa kita hayabusa kan assassin sama mystic ya kalian tinggal nyalain assassin sama mystic nya guys nah untuk ini ya reksana gak usah guys kita maksimalin hero hypernya aja ya yaitu hayabusa ini kita akan menggunakan hayabusa kita sebagai penggendong di early sampai mid game nya guys itu step pertama ya oke kita ambil magic crystal nya mystic ya nah untuk magic crystal sebenarnya kalian bebas-bebas aja ya soalnya kan nanti tapi hero nya random ya ya mendingan kalian ambil yang sesuai untuk combo di early sampai mid game nya aja guys oke disini tank up kita udah lumayan kuat guys lawannya ada yang menggunakan valet skill 2 juga ya mereka dapat lalu knock ya jadi ambilnya astro guys oke disini nice oke kita masuk feedback yang pertama ya kita urutan terakhir disini ya oke sisanya immortal kita gas kena c ya bagus banget guys kita pick terakhir tapi dapet itemnya immortal ya itu termasuknya bagus banget guys oke kita bisa nih oke lawannya tangkung ya anjir miahnya dapat starfall oke apakah kita bisa tak down yuhayabusa uh nice banget ya shadow kill nya oke kita naik level ke enam ya ya disini kita dapet Hilda sama Sylvana jadi kita bisa cuan tipis-tipis guys dengan masuk mengaktifkan northern adventure ya lawannya juga hero-nya masih pada bintang satu ya ini cukup membantu bagus kita di otomatis ya bisa WS ya yu ya bisa ini bisa enak buat guys rotinya ya shadow kill oke mantap sekali kita juga masih income di 20 gold ya kita lihat run yang pertama kita ambil blessing blade aja guys nah untuk step yang kedua setelah kalian mengaktifkan atau menggunakan skill Valet 2 nya ya kalian tinggal fokus ya untuk memperkuat hero atau line up kalian dan jangan lupa jangan terlalu ngeroll guys disini kalian fokus naik level level aja ke level 7 itu untuk step yang kedua ya nah disini kita udah level 7 ya nanti akan saya kasih tahu step selanjutnya guys lawannya lawannya eudora panggung anjay yu ayo bisa bisa please aduh ayo eudora nya pakai lampu ya tenang tapi ayo bisa kita masih ada immortal ya oke mantap sekali oke popol kuda bintang 2 ya gilda juga bintang 2 nah untuk step yang kedua atau step selanjutnya kalian ee harus mempersiapkan ya 3 hero ee harga 3 gold itu bintang 2 ya bintang 2 aja guys tapi 3 hero guys untuk kita rubah di ee ini ya skill Valet 2 nya ya kalau aktif ya kalian kalian cukup bintang 2 aja hero harga 3 gold ya 3 biji itu aja guys kenapa enggak rubah harga 4 gold guys anubang kalau udah bintang 2 enggak usah ya jadi ini hero harga 4 gold nya kita simpan aja guys nanti kan kita rubah harga 3 gold nah itu disitu semoga ya dapet hero yang kembar jadi otomatis bisa bintang 3 nanti guys untuk harga 4 gold nya ya oke lawannya wan 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 2 pod ya ini wan 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 2 pod sih ee wassalam ya wan wan kan ini harusnya dikasih item tech speed guys oke kita masuk babak redbox yang selanjutnya disini ada kristal immortal itemnya juga cukup komplit ya defense ada physical ada magic udah diambil kita dikasihnya golden stuff ya ini enggak masalah oke nah disini kita kan udah punya nih hero harga 3 gold bintang 2 3 biji ini ada ada hilda popel kuda sama sil anu ini yamin sitar kita langsung rubah aja ya nah disini kan hayabusa masih sama guys tuh kan dapetnya kita gunain aja guys hayabusa nya ya nah ini step ketiga udah selesai ya ini kan kita dapetnya hayabusa terus leomert sama ke ini ya fake sana ya nah itu kan hero nya kita udah punya ya guys nah ini step selanjutnya atau keempat kalian tinggal naik level ke delapan guys disitu kan change untuk memperoleh hero harga empat gold itu terbuka rebar ya nah kalian manfaatkan disitu oke harusnya masih aman ya guys oke kita disini naik level ke delapan ya sebelumnya kita udah bisa nyalain 6 stick guys tapi kita mau cari cuan dulu ya sama ininya norton adventure jadi kita enggak maksimalin mistiknya dulu ya enggak masalah wai lawannya eudora bintang tiga boy ini hyper kita hayabusa ya bintang dua bisa sih harusnya masih aman ya mantap sekali ini kita masih WS ya gara masih 100 ke gameplay yang ciamik ini guys kita lihat drone yang kedua nah disini kalian roll aja guys kalian dan ke targeting ya kalau saya akan ada leomor ada peksana ada hayabusa kalian harus bintang tiga in tiga hero tersebut guys untuk nanti kita sulap ya kita lihat itemnya oke untuk rune yang kedua kita ambil gold aja ya ini rune nya jelek semua sih itemnya kita ambil khas klaus sama buku ya wah ini leomor the blessing WM ya cakep banget guys ayah buset bintang dua leomor juga ada peksana ya wah ini sih cepet bintang tiga nya ini guys waduh lawannya kangkung boy wah ini kita bisa pecah ini winstreetnya ya lumianya pakai starfall blade lagi pada lumianya bintang dua doang ya nah ini si leomor kita kepala ngelocknya tuh ini ya kualitanya ya anjir coba dia kalau ngasih damagenya ke kangkung yang pengaturnya bisa menang kita guys oke nggak masalah ya winstreet kita pecah disini kita lihat waduh kakura blazingnya mage nih oke kita taruh lagi disini ada hayabusa sama vexania ada vexana lagi vexana satu biji lagi nih guys oke vexana kita bintang tiga nice banget ya oke untuk kakuranya kita riset aja guys soalnya baik ke mage ya nah disini hayabusa kita kurang satu leomor kita juga kurang satu guys untuk cooldown skillnya masih manbonde lagi ya ini masih banyak cooldownnya dan hero kita udah ada yang bintang tiga satu nih yaitu vexana ya ini dan yang lainnya lagi otw bintang tiga nih guys kita main sabar aja guys ini darahnya masih di atas 50% ini ini gameplay kita termasuk ke yang terbaik ya yang bagus maksudnya ini oke leomor double blessing nice banget nah kita bisa jual silvana ya masukin hayabusa 2 biji disini nah berhubung leomor bintang tiga kita kasih hyper leomornya dulu guys oke kasih full item damage sama attack speed ya leomor kita wala wala wanya lu woyai panggung boy pakai kristal inferno ya ini ada ada aja tenang sih leomor di bentuk 3 tuh sekali tebus waw langsung ya damage nya sih gak sakit banget sih gak kayak dikasih kristal astro atau immortal ya tapi kuat banget guys leomordnya ya oke kita masuk petok yang selanjutnya lagi-lagi kita urutan terakhir ya waduh winternya diambil kita ambil apa ini itemnya udah cukup kayaknya ya kita ambil kristal aja nih sebenernya juga pistol quarter gak aktif juga ya oke ya bisa bintang 3 nice banget nah disini hero kita udah bintang 3 3 orang ya siap untuk kita sulap ya nanti setelah cooldownnya selesai guys waduh mereka ada yang udah hero legend nih tapi masih bintang 2 ya itu tadi aurora kalau gak salah tapi kita berhasil menang ya lawan yang aurora bintang 2 kalau gak salah oke ini kita di yang lain kita ya kangkung ini hanya pakai starfall kita lihat wow kita tebas pakai lawan yang aurora bintang 2 ya coos coos kita padamkan apinya dan pulang kalau lebih kesayangannya guys gila dia main autos 3 tapi gameplaynya pakai kangkung ya oke itemnya kita ambil apa ini oke itemnya kita ambil apa ini nah disini saya mempersiapkan ya hero stun ya hero stun yaitu selena sama chow jadi kita mengantisipasi siapa tau nanti dapetnya brody guys waduh lawannya gourd boy bintang 2 itemnya udah haram banget tuh winter lampu sama ini ya buku ya waduh kalah semua yuk kita tenang yuk masih ada yuk bisa please oke mantap sekali kita ulangkan kelopi kesayangannya boy nah disini cooldown kita udah abis ya kita bisa menggunakan eh vala skill2 nya ya kita nah langsung kita sulap dreng abrakadabar jadinya aurora aurora 3 biji guys anjir aurora semua anjir 3 biji nih item magenya cuma urbukur doang lagi guys aduh itu gak masuk ya si kumpul kudanya oke lawannya aurora bintang 3 juga disini mereka pakai kristal norton adventure ya anjir aduh sayang buat kita masih kalah ini posisioning kita tadi salah ya nah disini berhubung kita dapet aurora jadi kita harus menghabiskan magenya guys cari hero magenya ya oke disini kita nyalain apa empat magenya sama enam mystic ya wih lawannya yuki tiga boy si long ya oke kita kasih hujan panah dulu yuk si longnya tata 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 langsung pulang gila pulangkan kelopi sayangannya boy wih yang merawan kita melawan mirror kita menang nih yang oke kita lihat feedback yang selanjutnya kita ambil slot aja guys aduh sayang banget ya kita kurang satu kristal lagi ya ini kita cuma bisa nyala enam mystic sama lima magenya ya nah disini kita udah nyala empat magenya sama mystic nya udah maksimal kita lihat apakah ini final round oke mantap sekali jadi kita berhasil top 1 ya dengan commander valet skill 2 kita sulap hero nya dan masih worth it aja guys kita berhasil mendapatkan 3 hero regen yaitu aurora semua ya ini power kita 257 guys ini cukup besar banget ya jadi commander valet skill 2 masih worth it ya oke segitu aja gameplay kita hari ini jangan lupa klik tombol like and subscribe ya and see you in the next video bye bye rosin cc c c c c c c Sub indo by broth3rmax